Pada suatu hari aku mendapatkan email dari seorang kreator asal Jerman bernama Steve dan Esteban Mereka mengunjungi beberapa negara di dunia dan sekaligus untuk membuat video untuk GoPro Dan tema video kali ini adalah keindahan alam di Bali Oleh karena itu mereka meminta bantuan aku untuk menjadi guide mereka selama di Bali Dan juga memperkenalkan kepada mereka kultur Indonesia yang eksotis Karena tujuan mereka sangat mulia ingin memperkenalkan Bali ke seluruh dunia Sebagai warga Indonesia aku pun tambah banyak pertimbangan Menyetujui untuk membantu mereka sekaligus menawarkan Steve dan Esteban untuk stay di villa aku Dan ini adalah pengalaman pertama aku menjadi guide secara tidak sengaja Sekarang ini jam 2 subuh dan aku mau ajakin Steven dan Esteban untuk pergi ke daerah Kintamani Soalnya kita mau berburu sunrise dan aku akan tunjukin kepada mereka seindah apakah sunrise di Indonesia Bobon juga ikut Gimana Bobon? Tidur gak semalam? Enggak, gak tidur Gak tidur? Gak bisa tidur Oke Gue mikirin Di berdua kira-kira terpikat dengan sunrise di Indonesia Oke, you ready bro? Of course man, of course Morning Morning Are you ready Esteban? Ya, thank you Yes High five first Oke, let's go Asrel 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 juga ikut gabung guys Kedinginan ya? Ini daerahnya Kintamani namanya? Iya, Kintamani Oh my god Good? Super tasty What is it? It's kacang hijau Kacang hijau Isn't is not Ijo is green Green Bean 精进 Akhirnya mataharinya keluar dan shootnya bener-bener keren banget guys Dan sunrise-nya sebenernya Sempet ketutup dengan awan tapi lumayan banget Keliatan kayak ada awan-awan ini Terus Perfect lah bokongnya, disini viewnya itu bisa keliatan Gunung Batur, Gunung Abang, dan juga Gunung Agung Jadi tiga buah gunung dalam satu view Pokoknya luar biasa banget, terus kayak ada lautan, awan-awan gitu Jadi ya, luar biasa Sub indo by broth3rmax Nih, dia, Stephen dan Esteban Apa yang lu pikirkan tentang tempat ini? Sangat bagus Bukankah? Apakah itu worth it? Kita bangun awal? Eh, ya So, Stephen, lu dari Jerman? Jerman Dan lu juga buat vlog di Youtube, kan? Ya, sir So, guys, kalian yang mau follow, liat videonya Stephen Boleh cek di channel Youtube-nya Nanti aku taruh link di description bawah, ya Kalian cek dan subscribe ke channel-nya Stephen Long Steve Long Steve Long Dan Esteban, lu bekerja di GoPro, kan? Kadang-kadang Kadang-kadang Jadi dia bikin video buat GoPro, guys, disini, guys Dan dia harus cek di channel Instagram-nya Dia butuh 1.000 follow-nya Dan kemudian dia bisa mati Dan juga, ini ada si Bobon Ya, follow juga dong Si Asriel juga di follow, guys Oh ya, bagi kalian cewek-cewek yang pengen nyari jodoh This guy, good guy He's my Prada, he's my Prada, Prada Jomblo, jomblo Jomblo, jomblo Aku mau haircutnya Oh, sangat bagus Buatnya sekarang Aku mau liat Liat Jadi, dronenya Ricky tiba-tiba hilang Nyangkut di pohon Jadi, sekarang lagi nyari Mudah-mudahan ketemu ya Ya ilah Itu kone yang tinggi tuh, kan Nyangkut di sini Gila, dronenya nyangkut di sini Oh, oke Kalau gak terlalu yakin, jangan jelas Iya Jangan dipaksa, loh Gatuhin aja, gak apa-apa Ditangkep aja Kita ramai-ramai tangkep Ada kendalaan We're gonna catch it Wup Wup Bismillah, he's just like seko cat But it's super high You have to catch him if he falls out Be careful, hati-hati Kita udah dapetin dronenya dengan selamat Berkat Azrael Azrael, man Azrael Pokerinya hilang Kita akan tes apakah masih bisa Ya, mudah-mudahan masih berfungsi ya Jadi, hari ini aku akan jadi guide Untuk Steve dan Esteban Aku akan ngajakin dia ke tempat-tempat terbaik di Bali Tapi mereka maunya sih yang tempat yang lebih hidden spot ya Atau yang boleh dibilang Dia gak terlalu terkenal atau turistik Senang banget sih bisa kolaborasi dengan orang-orang yang punya hobi yang sama Tujuan yang sama Terus juga bisa menambah teman dan Suatu kebanggaan aja Aku bisa bawa mereka jalan-jalan memperkenalkan daerah aku sendiri Oke deh Drone shot Drone shot Plastic drone shot Man, this is the volcano That looks So fast So crazy Si Esteban lagi Menerbangi drone Dan drone dia adalah drone Oco Karma Karma, right? Karma, ya Re-calibrate the compass What does it want? What does it want? nder være Tanpa Capitol Janir Janger Seng-seng Ni Seng-seng Jangir Think's Yang-seng Jangir Sediri Yo many Now Jadi aku ajakin Esteban dan Steve untuk pergi ke Pura. Esteban, kamu suka? Saya suka. Kamu suka? Kamu suka? Esteban, berapa kamu suka? Jadi si Steve lagi ngelakuin Hyperlapse menggunakan GoPro. Apa yang kamu pikirkan tentang tempel ini? Sangat cantik. Ini tempel yang cantik. Sangat sibuk. Saya tidak tahu. Hari ini boleh dibilang kita sedikit beruntung karena ketika kita datang ke Pura ini ada sedikit aktivitas. Aku tidak tahu aktivitas apa tapi rame banget. Banyak banget masyarakat yang datang ke sini untuk membantu ataupun meramekan situasi yang ada di Pura ini. Dan ya keren banget sih bisa ngeliat kehidupan orang lokal. Saling tolong menolong. Jadi Steven sama Esteban bisa dapetin shot kebudayaan dan juga masyarakat lokalnya guys. Luar biasa. Kamu punya shot yang bagus di sini? Tentu ya. Tentu. Kamu selalu mendapatkan shot. Kamu selalu mendapatkan shot. Jadi sebelum jalan itu si Steve bilang dia ingin lihat pemandangan alam yang khas Indonesia. Oleh karena itu aku bawa dia ke sawah guys. Karena ya ini adalah makanan pokok kita dan terus padi itu ada di mana-mana. Tapi aku bawanya ke tempat yang gak terlalu banyak turis supaya si Steve bisa menikmati dan juga merekam keindahan alam di sini. Awesome rice field. Dan tiada orang di sini. Kami hanya turist. Kami hanya turist. Kami hanya turist. Sebelum kamu datang ke Bali, kamu pergi ke rice field lain. Ada banyak. Ada milion turist. Tapi ini adalah tempat rahasia. Tiada orang di sini. Cuma orang ini. Siapa orang ini? Oh, lokal, lokal. Lokal? Bidem, bidem. Apa? 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 Oh, kari dari saya. Terima kasih tempat rata. Tidak, tempat rata. Oke nih kita akan jalan lagi guys Dan juga karena video ini adalah video aku menjadi guide Jadi aku lebih fokusin mengejar kontennya si Steve dan Esteban Target Steve ataupun Esteban yang kelar Karena dia kan dari luar negeri ya Udah jauh-jauh ke Bali Jadi aku ingin selesain punya dia dulu Kalau aku kan orang sini juga gitu loh Kapan-kapan juga bisa eksplor lagi dan kembali lagi buat konten After this we're going to the waterfall What do you think about Bali? It's pretty amazing Super turistic but the nature is pretty cool Wow I love it Ini agak lucunya dilarang mancing belut guys Di sawah Berarti di sawah ini banyak belut Dan spot terakhir kita adalah air terjun guys Jadi tuh di air terjun ini banyak sekali spotnya Gak cuma ada satu tapi ada beberapa Mungkin ada sekitar di atas lima deh kalau gak salah Dan juga baik kalian yang mau cek tempat-tempat yang kita kunjungi hari ini Kalian bisa pergi ke GoTravelly Websitenya adalah www.gotravelly.com Guys disitu aku juga ada nulis-nulis tentang wisata-wisata tersembunyi Jadi itu kurang lebih seperti website di mana kita bisa share tentang hidden spot Ataupun tempat wisata yang tersembunyi Oke deh Dan kali ini Wow Indonesia most wanted Indonesia most wanted Do you like it? Of course, what should I say? I'm wearing only this since 5 days I only wear this t-shirt